Halo semuanya, balik lagi perang aku berhadi di video ini kita kedatangan unit lagi dan unit yang datang kali ini adalah Infinix Inbook X2 dan buat kalian yang lagi nyari, silahkan aja langsung klik link di kolom deskripsi karena aku jual di harga yang luar biasa terjako so kita bakal unboxing dulu buat cari tau dari segi kemulusannya dan untuk unit yang datang kali ini, ini dalam keadaan full shot ya kita langsung aja unboxing oke untuk boxnya sendiri ini masih sama ya, kayak di Infinix Inbook X1 juga boxnya kayak gini, mirip-mirip spesifikasinya ada di bagian bawahnya sini ya nih, kalian bisa lihat sendiri untuk yang varian kali ini adalah varian yang RAM 4GB dan juga ini pakai Core i3 generasi ke-10 SSD-nya udah pakai yang NVMe 256GB kita bakal langsung aja cek apa yang kita dapetin di dalamnya untuk kelengkapannya ini masih sangat lengkap yang pertama kita dapetin kartu garansi kemudian ini ada buku panduannya ya yang gede banget ini bahkan buku panduan paling gede ya dibandingkan dengan laptop-laptop lain kemudian dari segi unitnya sendiri ini yang warnanya grey ya dan wow surprisingly guys ini sampai susah fokus saking bagusnya unit ini ini tuh masih bisa dibilang mulus banget ya untuk keadaan laptop second di bagian bawahnya juga gak ada lecet, gak ada deck ini hanya sedikit pemakaian ringan hampir gak kelihatan ya ini untuk bagian atasnya ini gak ada satu pun lecet ya semuanya masih sangat mulus ini juga surprisingly masih mulus banget di bagian keyboardnya sini juga gak ada lecet di bagian taskpadnya juga masih sangat mulus sementara di bagian layarnya juga ini gak ada lecet sedikit pun guys oke selanjutnya aku bakal cek dari segi unitnya dari segi fungsi-fungsinya keseluruhan nanti bakal balik lagi di video ini buat cari tau seberapa bagus dari Infinix Inbook X2 ini dari segi fungsi-fungsinya oke kita balik lagi dan ini aku dacek semuanya dari segi fungsi-fungsinya di keyboardnya masih bagus gak ada minus di touchpadnya juga ini masih enak banget dari layarnya ini gak ada white spot gak ada dot pixel juga jadi untuk unit ini Infinix Inbook X2 ini dia dalam keadaan 100% sehat gak ada yang minus sedikit pun sekelas mengenai Infinix Inbook X2 ini ini adalah penerus dari laptop Infinix X1 ini didesain lebih minimalis lebih compact dan juga lebih ringan ini bobotnya hanya 1,2 kg aja dan dari segi bodinya pun ini masih menggunakan full aluminium dari segi filmnya solid dari segi laptopnya ini sebenarnya gak kayak laptop murah karena dari segi desainnya juga ini udah cakep menggunakan bezeless kayak gini bahkan untuk bagian bawahnya ini lebih tipis daripada Infinix Inbook X1 kemudian hal yang paling bagus dari laptop ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah dari segi layarnya dia tuh memiliki layar 14 inci IPS guys dia memiliki 100% sRGB mana ada laptop di bawah 5 jutaan yang memiliki sRGB hingga 100% ya cuma Infinix aja baik di Infinix Inbook X1 ataupun X2 layarnya sama-sama 100% sRGB itu bagusnya buat apa ya enak aja buat menonton video buat menonton film editing foto juga ini layarnya sangat mensupport kalian karena dari segi akurasi warnanya ini sangat akurat kemudian yang bagus selanjutnya yaitu dari segi fitur-fitur laptop flagship kayak contohnya backlit keyboard juga ini ada ya laptop ini mendukung backlit keyboard 2 tingkat kemudian juga ini ada fitur LED nya yang udah aku sebutin tadi dari segi touchpad nya juga ini gede banget guys ini lebih gede dari Infinix Inbook X1 dari Matebook juga masih gede yang ini ya dibandingkan Matebook D14 dan yang paling aku impress dari laptop ini ya dari segi portabilitasnya ini tuh laptop 14 inci tapi rasanya kayak 13 inci ringan dan juga compact nah sebenernya laptop ini cocok buat siapa bang laptop ini tuh cocok buat kalian yang gak butuh performa kenceng dalam artian kalian hanya dipakai untuk nugas dipakai untuk ngantor nonton video atau nonton film browsing-browsing ringan untuk harian ya laptop ini sangat cocok buat kalian karena dari segi jeroannya dia tuh udah pakai Core i3 generasi ke-10 dari RAM nya ya walaupun 4 GB tapi dari kecepatannya ini udah kenceng di 3200 MHz dan dari SSD nya ini bukan SSD biasa dia pakai SSD NVMe 256 GB jadi buat kalian yang mungkin seorang pelajar atau dipakai buat kuliah dipakai ngantor silahkan aja dibeli ini cocok buat kalian nah kekurangannya dari Infinix Inbook X2 ini mungkin kalau dibandingin dengan X1 dari segi baterainya ini baterainya hanya 45Wh sebenernya itu sangat standar bahkan lebih baik dibandingkan dengan laptop-laptop konvensional ya tapi kalau dibandingkan dengan X1 yang gedenya 55Wh ya ini bisa dibilang sedikit downgrade dari segi baterainya dan untuk harian pun ini kerasa lebih boros dibandingkan dengan X1 tapi believe me ini buat harian masih tembus di angka 4 jaman ke atas dimana untuk XOT tersebut itu bisa dibilang awet untuk ukuran laptop so mungkin itu aja ya pembahasan singkat dari Infinix Inbook X2 ini buat kalian yang punya pertanyaan ataupun punya opini silahkan aja drop di kolom komentar dan juga kalau misalkan yang berminat silahkan aja di klik asal unitnya masih ready berarti unitnya belum terjual langsung aja di order terima kasih buat kalian yang udah nonton kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya bye bye